Hai bantuan pada sore hari ini atau tanggah hari ini dirumahnya maafarel ya semuanya burung wabih burung wabih ada pedagang cilok ya yang langgananya dek farel karena madepala sekarang keluar jadi ini paksana saudaranya yang beli aku Sici wajah CL mongkis-mongkis Maring angkatnya betul maton masa alhamdulillah sore haramak tuh ya tapi mau firman langsung mulai pilih Oh iya oke dan degang celoknya berhenti di pas di depannya rumahnya kakeknya adik arel teman-teman tahu siapa yang mau beli atau mau ada apa Oh ini mau beli lompok ini karena kakek nyariin panen lompok teman-teman ini keponakan yang lagi mentul eh beli cilok pikiran silahkan murung atau bagi dan ini masnya ceca monopi woi tapi wakil sampe masa oke ini ini masih jual jelok eh beli lombok di rumahnya kagetnya kaget 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 panen lombok ya sekarang ini lombok kecil pira-pira sekilas lagi sekilu telulas dulu lulu kok mau gunakan benar-benar so tapi jalan-jalannya freezer kuat ya kulkasnya kalau ngetik kareme pisang dua bulan tapi ngonotok langsung telekulkas kakwat tuh kakwat besok ya Oh ya temen-temen ini sengaja borong karena memang murah ya agar lombok dengan ini cuman 15.000 monggo-monggo badan-temen pada sore hari ini atau tanggah hari ini dirumahnya makna parel ya semuanya borong wabih borong wabih tak bapak-bapak eh anak-anak eh tak pernah aneh wabih nama sandri gak pisang iwes wes lehi bodong borong borong cilok abeh memang ini jajanan ini ya makanan ringan ya jadi semua suka baik yang kecil maupun yang muskut di gede warang ya gelomba enggak silap abeh Cilok apa masih ini cilok nih singkatannya boleh mencicil軟or khulok lho sama gak bisa aduh malah lain Kak seneng Oh Allah kok bituan-bituan malam jadi satu rumah satu orang yang enggak senang ya enggak senang tapi kalau mau mau beli tapi nggak pakai saus kecap Hai saya datang ya wah hari sini teman-teman ya di sekitar sini aja sekitar sini saja ciloknya bakal habis diborong sama orang-orang sini nah itu pokoknya makanan cilok memang andalan ya cemilan murah meriah hehehe sampai jajah kesemari lep pirang uang ngomong-ngomong Oh teman-ngomong nantok bayang duk turun duk hahaha Eh pertesan, ya Eh, Pertesannya ya ini adalah suasana sore di damian ada di Bali? wah, ini hancur-hancur dan inilah situasi di rumahnya Farah dan ini sumurnya yang kemarin kita kemudian kemudian ini jadi gak usah dipakai timba ya teman-teman ya pakai mesin, mesin sedot ya ini sumurnya oh, habis hujan terlihat ini ya cetek banyak ini, ngumpul ya sumurnya ini ya, cetek teman-teman, entar dangkal ya dari atas cuma dari atas ada cuma 1 meter ya padahal ini dalamnya 7 meter ya, di sini 7 meter dalamnya ya, karena mungkin habis hujan jadi langsung sumbernya besar nah ini, wuuu kista, pedes enggak? pedes ya porak? wulah mam saya pedes mam saya pedes pedes ya porak ibu? pedes loh, wani emang pedes di sana teman-teman paling ujung temannya rumahnya varel ya di sana ya paling ujung dan sini ada sekitar-sekitar 50 meter di sini rumahnya maknya ya atau bibitnya bibitnya varel pra yoga ini lagi habis tadi habis burung cilok ya ini semua ini anaknya Mbak Anggi Mentul ini anaknya Mbak Anggi Mentul ini ya iya, ngerti Mbak Anggi Mentul? siapa Mbak Anggi Mentul ini? siapa Mbak Anggi Mentul ini? siapa? hehehe ini putrinya teman-teman oke, ini bela bela bajunya apa gambarnya? boba wuh, minuman boba waduh bajunya gambar boba ini adalah situasi jalan ya jalan mau masuk di gangguan REL ini adalah situ apa suasananya ya cuaca cukup mendung teman-teman ya karena dari tadi memang hujan jadi sekarang masih mendung langit hitam hitam ya di sekiling sini ya baik teman-teman sekian dulu videonya untuk kali ini tentang situasi di rumahnya varel atau bibitnya di varel ya kalau varel manggilnya emak ya tapi ini bibitnya dengan panggilan akrab mak farel oke teman-teman terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati